Badan Narkotika Nasional Kamis 12 April memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat hampir 3 kg senilai 4 miliar rupiah. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan di lapas pekan baru Riau pada akhir Maret lalu. Kabak Humas BNN Sumirat Duyanto mengatakan barang bukti tersebut hasil penangkapan dari tersangka A, BA, dan M di luar area Bandara Sultan Syarif Qasim saat akan menyeludupkan sabu ke dalam lapas dengan membungkusnya di dalam roti. Dari tangan tersara, petugas BNN menemukan sabu seberat 881,4 gram yang dikemas dalam kotak roti. Para pelaku juga melibatkan sipir dan narapidana. Selain ketiga tersangka, dua pelaku lain juga diamankan petugas di apartemen permata eksklusif di Jakarta Barat. Pelaku yang berinisial N dan A ini diketahui sebagai kurir sabu yang biasa beroperasi di Jakarta. Sebelum barang haram tersebut dimusnahkan, petugas BNN melakukan tes laboratorium untuk membuktikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan benar-benar merupakan narkotika jenis sabu dan ganja. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan insinerator dan disaksikan oleh semua tersangka dan sejumlah petugas BNN. Dengan pengusnahan barang bukti tersebut, hampir 11.130.000 orang terselamatkan dari bahaya narkoba. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan.